Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Mahasiswa program studi rekayasa keamanan cyber Berjumpa kembali dengan saya pada malam hari ini Pada malam ini kita memasuki pertemuan yang ke-14 Pada pertemuan yang ke-14 ini adalah pertemuan terakhir Sebelum kita melaksanakan ujian akhir semester Pada pertemuan ke-14 ini merupakan lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan WIDA Sama, jadi pada pertemuan ini kita juga akan melanjutkan kembali Pembahasan kita tentang WIDA Saya akan share screen dulu Kita kemarin sudah sampai di sini Sampai di galangan kapal Kemudian balang udara Nah, hari ini kita akan melanjutkan Terkait dengan yang disebut dengan tegangan permukaan Oke, di mute dulu semuanya Di mute dulu Oke, tegangan permukaan Apa itu tegangan permukaan? Pernah mungkin kalian melihat di daun keladi gitu ya Di daun keladi ada air Kemudian yang menempel Kemudian di daun apa ini namanya? Daun padi Atau daun apa Ada air yang menempel Atau bisa jadi di permukaan air Pernah kalian lihat hewan ini Hewan apa ini namanya? Ada yang tahu? Hewan apa ini? Buaya, Pak Hewan apa ini namanya? Ya Itu yang jawab buaya tadi siapa namanya? Niemnya berapa? Ya, yang jawab buaya tadi siapa? Ya Yang serius ya Gak usah dianggap main-main Kalau saya lagi bercanda Bercanda Kalau lagi serius Serius ya kan? Jangan kurang ajar ya Oke Jadi kalau pernah kalian lihat Misalkan di air Ada serangga seperti ini Yang kakinya panjang Dia Apa namanya? Seperti berada di atas permukaan Seperti ini Dia menempel Tapi tidak tenggelam Dan Kakinya seperti seolah-olah rekat Ya Di dalam air ini Nah Ini sebenarnya Karena air tersebut Ya Air Ataupun minyak Ataupun zat cair ya Secara umum Dia memiliki yang disebut dengan Tegangan permukaan Jadi tegangan permukaan air Itu apa? Jadi tegangan permukaan zat cair Itu merupakan besarnya gaya Yang dialami oleh tiap satuan panjang Pada permukaan zat cair Ya Jadi misalnya Jadi kalau dimatematikakan Kalau tegangan permukaan itu Kita sebut dengan gamma Sedangkan Apa tadi? Gaya itu adalah F Dan panjang permukaan itu R Tentu saja Tegangan permukaan ini tergantung kepada jenisnya Jenis zatnya Kalau air tentu Berbeda dengan minyak Tentu berbeda dengan udara Tentu juga akan mengalami perbedaan juga Ketika dia Misalkan Dipanaskan Nah kita lihat Jadi ada beberapa macam Tegangan permukaan Contohnya kita ambil Berapa jenis zat Ada air Ada raksa Ada bensin Ada alkohol Ada aseton Pada suhu 0 derajat Kita lihat Pada suhu 0 derajat Ternyata yang memiliki Tegangan permukaan Paling besar Itu adalah raksa Raksa Pertanyaannya Kenapa raksa lebih besar? Nah coba nanti cari tahu Apa karena ukuran partikelnya Ya kan? Apa kandungan zatnya Nah Kemudian diikuti oleh Apa yang kedua? Oleh air Kemudian bensin Kemudian anseton Dan yang paling terakhir adalah Alkohol Nah kemudian Tegangan permukaan Kemampuannya Maksudnya tegangan permukaan ini Kemampuan suatu permukaan air Untuk menahan Misalkan ada tadi Contohnya kalau ada benda Kayak tadi serangga Yang menempel Gitu kan Ketika dia dipanaskan Ya Ketika misalkan Benda Zat cair tersebut dipanaskan Maka tegangan permukaannya Kalau kalian lihat Contohnya raksa Dia akan mengalami Apa namanya? Penurunan tegangan permukaan Contohnya air Kalau dipanaskan Gitu kan? Akan mengalami perubahan Kenapa? Karena dipanaskan Maka partikelnya bergerak Akan lebih cepat Kan partikel air Ya kan? Ada partikel air Ketika dipanaskan Maka dia akan bergerak Ke segala arah Sehingga akan mengurangi Yang disebut dengan Tegangan permukaan Pada zat tersebut Ya Nah Kemudian Ada yang namanya Miniskus Miniskus Dan ada yang disebut Namanya kapilaritas Sekarang kita lihat dulu Miniskus Miniskus itu Merupakan Gejala Melengkungnya Permukaan Zat cair Di dalam Bejana Ini biasanya Diakibatkan Karena pengaruh Adanya yang disebut Dengan gaya Kohesi Dan adesi Pada zat cair Apa itu Gaya Kohesi Gaya Kohesi Itu merupakan Gaya tarik-menarik Antara dua partikel Yang sejenis Contoh Ketika kalian Mencampurkan air Dengan Minyak Nah Mencampurkan air Dengan minyak Dia nyatu gak? Tidak Tidak akan menyatu Karena dia sejenis Ya kan? Nah Tarik-menarik Antara Apa namanya? Kohesi Tarik-menarik Antara dua partikel Yang sejenis Sejenis Hingga dia Tidak bisa Bercampur Nah itulah Yang disebut Dengan Kohesi Contohnya Mencampurkan Air Dengan minyak Tapi ada juga Yang disebut Dengan gaya adesi Gaya adesi Itu apa? Gaya adesi Itu merupakan Gaya tarik-menarik Antara partikel Yang sejenis Contohnya Eh Gaya tarik-menarik Antara partikel Yang tidak sejenis Contohnya Partikel yang tidak sejenis Itu Misalnya Air kopi Ya kan? Kalian campurkan Dengan air teh Maka dia akan Bercampur Ya Air kopi Dengan air teh Kalian Campurkan Bercampur dia Karena apa? Dia tidak sejenis Nah Contohnya Seperti itu Ya Jadi Kalau Misalkan Kalau Pada dinding kaca Dia akan menyebabkan Yang disebut dengan Miniskus Ini Miniskus Cembung Kalau pada raksa Dia akan Mengakibatkan Yang disebut dengan Miniskus Cembung Ya Dia melihatnya Antara air Dengan dinding kaca Ya Gaya kohesi Tadi Kemudian Raksa Pada dinding Kaca Gaya adesi Ya Mengakibatkan Seperti ini Jadinya Makanya ketika air Digabung dengan Misalkan raksa Air digabung dengan Minyak Dia tidak akan Pernah menyatu Ya Karena dia Tarik-menarik Antara partikel Yang sejenis Kemudian Kapilaritas Apa ada Kapilaritas Gaya kapilaritas Peristiwa naik Turunnya air Di dalam Suatu pipa Kapiler Biasanya ini Yang dimanfaatkan Ketika Misalkan air Naik Ya kan Ke atas Ini diakibatkan Lagi Karena adanya Pengaruh Gaya kohesi Dan adesi Jadi panjang Naik turunnya Zad cahaya Dalam pipa Kapiler Itu nanti Bisa berhitung Dengan suatu Persamaan Kemudian Selanjutnya Ada juga Yang disebut Dengan fluida Ideal Dan persamaan Kontinitas Kita disebut Yang pertama Yaitu terkait Dengan fluida Ideal Sebenarnya Sebenarnya Di dunia ini Sukar Ada yang disebut Dengan fluida Ideal Bahkan Bisa dikatakan Tidak ada Apa itu Fluida Ideal Nah Fluida Ideal itu Memiliki Ciri-ciri Yang pertama Fluida Tersebut Tidak Berkompresibel Maksud Tidak Berkompresibel Artinya Tidak 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 Compresibel Maka Dia disebut Dengan Salah Satu Ciri Dari Fluida Ideal Yang kedua Adalah Mengalir Tanpa Gesekan Nah ini Yang susah Coba kalian Alirkan air Gitu kan Ke lantai Pasti Banyak air Yang tertinggal Gitu kan Berarti Fluida tersebut Mengalirnya Dengan Gesekan Apalagi Misalkan Kalian Ngalirkan Air Oli Misalkan Ada Apa namanya Pipa Atau apa Misalnya kalian Ngalirkan Apa namanya Air Oli Oli Misalkan Pasti Dia akan Banyak Tertinggal Di pipa Berarti Sebenarnya Dia bukan Fluida Ideal Air pun Yang Seperti itu Juga akan Meninggalkan Sisa Makanya Fluida Yang salah satu Cirinya Mengalir Tanpa Gesekan Baik Dari Lapisan Fluida Di Sekitarnya Maupun Dari Tempat Yang Dilaluinya Harus Tidak Ada Bekas Makanya Saya Bilang Sukar Biasanya Kemudian Tapi Secara Teori Ada Yang Disebut Dengan Fluida Ideal Yang Ketiga Adalah Alirannya Laminer Maksud Alirannya Laminer Yaitu Aliran Fluida Yang Mengikuti Garis Air Atau Garis Alur Tentu Jadi Dia Tidak Saking Halusnya Partikelnya Saking Kecilnya Sehingga Dia Mengikuti Alur Yang Ada Air Contohnya Termasuk Garis Airnya Mengikuti Arus Tertentu Laminer Jadi Tidak Tidak Bisa Dari Bawa Ke Atas Tapi Dia Ngikut Aja Tapi Dia Gagal Ketika Ada Gesekan Nah Air Ini Nanti Ada Kaitannya Dengan Persamaan Pantunitas Misalkan Seperti Ini Saya Punya Dua Bua Pipa Yang Disambung Yang Pertama Pipa Yang Besar Yang Memiliki Luas Penampangnya Yaitu Sebesar A Ini Diameternya Luas Pipanya Ini Diameternya Telah Dicari Luasnya Besarnya A1 Kemudian Dihubungkan Dengan Pipa Yang Kecil Yang Besarnya Adalah A2 Coba Kira-kira Menurut kalian Ketika Ada air Masuk Disini Kemudian Ketika Pipa Kecil Keluar Lebih Deras Air Lebih Cepat Mengalir Di pipa V1 Atau Di V2 Dengan Jumlah Volume Yang Sama Tentu Akan Lebih Cepat Mengalir Di pipa Yang Kedua Yang A2 Yang Luasnya Adalah A2 Karena Volumenya Pasti Sama Makanya Ketika Kalian Main Air Ujung Misalkan Main Air Di Selang Kemudian Ujungnya Kalian Pencet Pasti Dia Akan Muncrat Deras Karena Kalian Mempersempit Luasnya Ketika Kalian Mempersempit Luasnya Maka Alirannya Akan Kederas Jadi Kalau Ada Pipa Besar A1 Kemudian Melewati Air Dengan Kecepatan V1 Tentu Saja Kemudian Air Tadi Melewati Pipa P2 Maka Kecepatan Menjadi V2 Tentu Kecepatannya Akan Lebih Besar Kalau Saya Ambil Sample Itu T Sebesar Luas Ini T Itu Adalah Waktunya Kemudian Luasnya Adalah X1 Kita Ambil Gitu Ini X2 Dengan T Volume Tentu Saja Sama Maka Ada Hubungan Misalkan Air Disini Saya Masukkan Satu Drum Ke A1 Maka Keluar Ke A2 Nanti Juga Harus Satu Drum Maka Berlaku Bahwa Yang disebut Dengan Hubungan Antara Luas Penampang Dengan Kecepatan Vida Yang disebut Dengan Debit Debit Itu Adalah Volume Air Persatuan Detik Jadi Kalau Kalian Dengar Debit Air Debit Sungai Cingkareng Atau Debit Apa Namanya Debit Kali Debit Kali Itu Adalah Banyaknya Air Banyaknya Air Dalam Satu Detik Volume Air Dalam Satu Detik Jadi Dalam Satu Detik Air Itu Mengalir Berapa Kubik Nah Itu Bahasa Biasanya Biasanya Ki Itu Dinyatakan Dengan Per Detik Misalkan Aliran Sungainya Berapa Debit Itu Berarti Dalam Waktu Satu Detik Sungai Itu Memindahkan Air Berapa Meter Kubik Nah Itu Yang disebut Dengan Debit Nah Kalau Tadi Air Dipada Pipa A1 Saya Masukkan Sebesar Berapa Tadi Satu Drum Maka Pada A2 Juga Akan Saya Keluarkan Sebesar Satu Drum Berarti Debit Ki Satu Di A1 Akan Sama Dengan Debit Ki Dua Di pipa Yang Kecil Karena Ki Satu Sama Dengan Ki Dua Maka Ki Satu Sama Dengan Ki Dua Sedangkan Debit Ini Tadi Kalau Diuraikan Lebih Lanjut Ada Pengurain Sebenarnya Pancat Juga Dia Akan Menjadi Seperti Ini Volume Volume Itu Luas Allah Sekali Tinggi Tingginya Itu Apa Misalkan X X Per T X Per T Ini Apa Ini Adalah Kecepatan V Kecepatan Adalah Jarak Dibagi Dan Waktu Sehingga Debit Juga Bisa Diartikan Dengan Apa Luas Tadi Dikali Dengan Kecepatan Ini Makanya Dapat Jadi Volume Itu Bisa Juga Volume Debit Itu Bisa Juga Volume Dibagi Dengan Waktu Atau Bisa Juga Luas Alas Tadi Luas Penampang Ini Luas Pipanya Bisa Kita Katakan Dikali Dengan Kecepatan Karena Disini Debit Satu Drum Ki Satu Disini Debit Adalah Satu Drum Juga Yang Keluar Pasti Ki Dua Maka Ki Satu Akan Sama Dengan Apa Ki Dua Karena Ki Satu Dengan Sama Dengan Ki Dua Berarti Pada Yang Pagi Paps Tama A Satu Dikali Dengan V Satu Maka Yang Ki Dua Adalah A Dikali Dengan V Dua V Ini Kecepatan V Yang V Yang Ini Beda Sehingga A Satu Kali V Satu A Dua Kali V Dua Ini Yang Disebut Dengan Debit Biasanya Nanti Soal Yang Ditanya Kalau penampang A Satunya Sekian Mengalir Air Dengan Kecepatan Sekian Pada Penampang A Dua Dengan Luasnya Sekian Berapa Kecepatan Air Pada V Dua Gunakan Rumus Biasanya Digunakan Dalam Orang Animasi Nantinya Juga Pakai Di bidang RKS Juga Pakai Konsep Ini Kabel Misalkan Terkait Dengan Jaringan Juga Sama Di jaringan Ada kabel Serakoptik Semakin Tebal Resistannya Akan Hambatannya Juga Berbeda Kemudian Terkait Dengan Hukum Bernoulli Juga Sama Hukum Bernoulli Karena Terkait Dengan Air Pipa Yang Naik Dari Kecil Kemudian Pipa Yang Besar Dia Akan Punya Tekanan Karena Tekanan Hidrostatik Kemari Kita Sudah Belajar F Per A Sehingga Gaya Misalkan Disini Ditekan P1 Kali A1 Ini Konsep Air Naik Ini Sama Sekarang Kita Lihat Tori Celi Konsep Tori Celi Misalkan Begini Ada Bejana Ada Bejana Bejana Ini Tinggi Airnya Misalkan Kesara Keseluruhan Adalah H2 Ini Tingginya Dari Awal Dasar Sampai Kebawah Tingginya Adalah H2 Kemudian Disini Dibuat Lobang Lobang Dari Permukaan Ini Ingat Permukaan Sedangkan Yang bawah Ini Adalah Dasar Dari Permukaan Ke Lobang Jaraknya Adalah H Sedangkan Dari Dasar Ke Lobang Ini Adalah H1 Ketika Sel Lobang Airnya Akan Muncrat Panjang Jarak Dari Air Muncrat Titik Muncrat Sampai Ke Titik Lobang Tadi Adalah X Nah Yang Ditanya Biasanya Adalah Berapa Kecepatan Air Muncrat Tentu Ketika Airnya Dibuat Lobang Disini Berbeda Ketika Dibuat Di bawah Ketika Dibuat Di bawah Misalkan Di titik 1 Di titik 2 Yang Saya Tanya Yang Lebih Muncrat Jauh Yang Mana Apakah Di titik 1 Di titik 2 Yang Muncrat Jauh Adalah Di titik 1 Tapi Yang Kecepatannya Besar Di mana Di titik 2 Karena Tekan Dia Membawai Tekanan Air Yang Ada Di Atasnya Karena Tekanannya Lebih Besar Maka Kecepatannya Akan Lebih Besar Maka Berapa Kecepatan Air Yang Keluar Dari Lubang Besarnya Kecepatan Air Yang Keluar Dari Lubang Itu Akar 2G Kali H Ingat H H Ini Adalah Jarak Antara Permukaan Sampai Dengan Lobang Tadi Jadi Hitungnya Dari Atas Dari Atas Sampai Ke Lobang Akar Rho GH Sedangkan Berapa Waktu Yang Diperlukan Saat Cair Keluar Dari Lubang Hingga Menyentuh Tanah Ini Keluar Hingga Menyentuh Tanah Berapa Waktu Yang Dibutuhkan T Sama Dengan Akar 2 Kali H 1 Jarak Dari Lobang Ke Tanah Beda Sekarang Kita Masuk Ke Gaya Angkat Pada Pesawat Terbang Jadi Pesawat Kalau Kalian Lihat Kenapa Pesawat Itu Bisa Terbang Sebenarnya Pesawat Itu Bisa Terbang Karena Konsep Dari Fluida Itu Misalkan Ini Adalah Yang Kita Gunakan Biasanya Adalah Sayap Jadi Gaya Angkat Pada Pesawat Terbang Jadi Ini Dalam Kondisi Kondisinya Lihat Pada Sayap Pesawat Berlaku Persamaan Bernauli Karena Sayap Pesawat Tipis Tingginya Dianggap Sama Jadi Pesawat Yang Kanan Sama Pesawat Yang Kiri Kita Anggap Sama Tingginya Sama H1 Dengan H2 Oke Pada Pesawat Dia kan Pesawat Punya Yang disebut Dengan Gaya Angkat Ya kan Gaya Angkat Ini Bisa Saja Karena Mesin Pesawat Bisa Saja Karena Gaya Dorong Tapi Dia Juga Punya Yang Disebut Dengan Gaya Berat Karena Bebannya Karena Dia Besi-besi Punya Gaya Berat Nanti Dia Juga Punya Gaya Dorong Karena Dia Ada Mesin Dan Juga Ada Gaya Tarik Karena Dia Bergesekan Dengan U Darah Supaya Dia Bisa Terbang Gaya Dorong Harus Lebih Besar Daripada Gaya Berat Kemudian Makanya Gaya Angkat Dan Gaya Dorong Inilah Yang Membuat Nanti Pesawat Bisa Terbang Nah Pada Sayap Pesawat Jadi Udara Itu Kan Ngalir Nah Ketika Dia Bergerak Mau Take Off Udara Itu Kan Ngalir Nah Pada Saat Dia Mengalir Udara Yang Di Atas Ini Ini Udara Yang Di Atas Itu Kecepatannya Jauh Lebih Kecil Dibanding Dengan Udara Yang Di Bawah Karena Apakah Dia Nuki Seperti Itu Ya Nuki Mau Take Off Otomatis Udara Di Bawah Ini Kan Lebih Cepat Dibanding Dengan Yang Di Atas Karena Di Atas Tadi Kan Dihalangi Oleh Badannya Sayap Sehingga Di Bawah Ini Kecepatannya Lebih Besar Ketika Dia Kecepatannya Lebih Besar Maka Ketekanannya Berbeda Kebalikan Ketika Yang V2 Kecepatan Di Bawah Kecepatannya Lebih Besar Maka Tekanannya Yang P1 Dia Justru Akan Lebih Besar Daripada Tekanan Yang Di Bawah Ya Paham Kecepatannya Lebih Yang Di V2 Lebih Besar Di Sini Ya Kan Maka Tekanannya Lebih Kecil Yang V1 Tekanannya Nanti Kecil Tapi V1 Dia Akan Lebih Besar Nah Karena Ada Selisih Tekanan Antara Sisi Atas Dan Sisi Bawah Itulah Yang Menimbulkan Yang Disebut Dengan Gaya Angkat Jadi Ada Perbedaan Kecepatan Dulu Yang Antara Yang Atas Dengan Yang Bawah Yang Bawah Lebih Besar Kecepatannya Dibanding Yang Atas Sehingga Menyebabkan Tekanan Di V2 Dia Lebih Kecil Dibanding Dengan Tekanan Yang V1 Karena Tekan Perbedaan Tekanan Itulah Yang Menimbulkan Gaya Angkat Pada Pesawat Terbang Oke Itu Yang Lainnya Hanya Pengayaan Bisa Kalian Baca Sendiri Oke Sampai Disitu Materinya Silahkan Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Halo Ada Ada Yang Ditanyakan Enggak Ada Paham Semua Ya Kurang Lebih Itu Ya Materi Kita Pada Semester Ini Termasuk Tentang Gaya Angkat Pada Pesawat Semuanya Ya Kan Nah Minggu Depan Mungkin Minggu Kedua Nanti Minggu Kedua Saja Kita Akan Melaksanakan Ujian Akhir Semester Materinya Soalnya Essay Tapi Apa Yang Saya Tanyakan Semuanya Ada Di Learning Atau Ada Di Materi Yang Sampai Saya Sampaikan Pia WA Soalnya Dikerjakan Di rumah Saya Tidak Menuntut Anda Apa Namanya Mengerjakan Secara Tertutup Atau Close Book Tetapi Saya akan Melihat Siapa Yang Ngumpul Dan Serius Nggak Mengerjakan Itu aja Nanti Kelihatan Bagi Yang Serius Akan Mengerjakannya Dengan Serius Bagus Rapi Bagi Yang Hanya Nyontek Akan Kelihatan Kerjaannya Atau Bagi Yang Buatnya Asal Asalan Akan Kelihatan Nanti Ya Kalau Serius Nanti Biasanya Jawabannya Bagus Rapi Jelas Tidak Copy Paste Dari Internet Dia Bisa Menurutkan Dengan Baik Oke Sampai Sini Ada yang Ditanyakan Untuk UASnya Dari Setelah UTS Sampai Pertemuan Pada Hari Ini Oke Sampai Sini Ada yang Ditanyakan Silahkan Kalau Nggak Ada Kita Cukupkan Pertemuan Kita Pada Hari Ini Silahkan Siap Tidak 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 Terima Kasih Saya Tidak Bersama Anda Selama Satu Semester Ini Di Program Studi Rekayasa Keamanan Cyber Sangat Senang Rasanya Semoga Nanti Kedepan Kita Bisa Bertemu Kembali Kayaknya Kalau Kalian Lulus Masih Disini Tidak Ini Masih Tetap Bertemu Dengan Saya Kalau Minta Tanda Tangan Pasti Nanti Butuh Saya Jangan Segan Untuk Kita Saling Tegur Sapa Kalau Ketemu Di Jalan Atau Ketemu Di Mana Mungkin Saya Agak Lupa Lupa Dengan Kalian Belum Secara Langsung Bertatap Muka Tapi Kalau Kalian Lihat Saya Di Jalan Atau Di Mana Jangan Lupa Kalau Di Luar Kita Sama Sama Saling Tegur Saling Sapa Jangan Sungkan Saya Orangnya Terbuka Kita Saling Tegur Sapa Itu Akan Lebih Baik Saya Oke Saya Juga Mohon Maaf Kalau Selama 14 Pertemuan Ini Ada Ucapan Ada Perkataan Atau Ada Kekurangan Dari Saya Dalam Penyampaian Materi Semua Karena Keterbatasan Baik Keterbatasan Kemampuan Saya Sendiri Ataupun Karena Kondisi Pandemi Seperti Ini Sehingga Semua Hal Tentu Saja Belum Bisa Berjalan Secara Maksimal Kalau Anda Ada Salah Saya Sudah Mahapkan Saya Ikhlas Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Membawa Keberkahan Untuk Masa Depan Anda Saya Doakan Semuanya Nantinya Akan Lulus Tepat Waktu Di kuliah Ini Akan Mendapatkan Nilai Yang Terbaik Tidak Hanya Di kuliah Ini Tentu Di kuliah Kuliah Yang Lainnya Nanti Anda Akan Sukses Kedepannya Menikah Kemudian Punya Anak Dan Tentu Saja Mempunyai Pekerjaan Yang Layak Dan Tentu Saja Nanti Diridoi Dan Berkah Dari Tuhan Yang Ma'esah Terima Kasih Seakhiri Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Waalaikumsalam Tentu Tentu